Sebilah pedang mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, bagian 6, Tamat. Tamta Yed Iem menunjuk kepada tumpukan tulang-tulang manusia itu. Aku mencertawakan mereka, ia berkata, perlahan, sebab mereka tidak sanggup menghalau ketemahan mereka. Karena kita pedang, mereka terbinasa. Hanya tadinya, aku pun hampir tak beda dengan mereka itu. Karena kita pedang, aku mengasingi diri, aku manda hidup sepi selama sisa hidupku. Hendak aku meyakinkan semacam ilmu silat yang istimewa. Tetapi sekarang, walaupun aku berhasil juga, aku sendiri bakal tidak hidup lebih lama pula. Aku terbengong mengawasi orang tua itu. Dia rebah di atas pembaringan dengan wajahnya yang menandakan dia sedang diserang penyakit, tubuhnya kurus hingga menggiriskan dilihatnya. Dia masih dapat tertawa-tawar ketika dia berkata pula, kau tentu tidak dapat melihat yang aku telah tersesat jalan hingga sebagian dari tubuhku tak dapat digeraki pula. Selama setengah bulan ini, aku hidup hanya mengandal pada batu stala cetite. Mendengar keterangannya orang tua itu, aku merasakan lidahku menjadi kering. Selama setengah bulan orang tak dahan nasi atau lainnya kecuali batu itu. Orang yang demikian mahir tenaga dalamnya, sungguh, sukar dicari keduanya. Tamta Yatiem meneruskan ceritanya, kitab pedang Tatmokyampo itu asalnya ialah warisan dari bodhidharma pendiri dari Syaulimpei, buah hasil setelah bersama dinya selama 18 tahun menghadapi tembok. Sesudah menciptakan ilmu pedangnya itu, bodhidharma lantas mengarang kitabnya itu. Maka itu, untuk dapat meyakinkan ilmu pedang itu, lebih dulu orang mesti mempunyai latihan tenaga dalam yang sempurna dasarnya. Ini pun sebabnya kenapa di dalam kitab ada tertera kecuali ilmu pedang juga ilmu melatih jalan napas untuk mengempos semangat. Beberapa puluh tahun sudah aku berdiam di dalam guha ini meyakinkannya, aku cuma dapat melihat bagian luarnya saja, tidak berani aku menyebutnya sudah meyakinkan dengan mahir. Di akhirnya kerajaan Song, orang tua itu menerangkan lebih jauh, Syaulimpei terpecah menjadi Syaulimpei dan Butongpei dan Tatmokyampo ini telah terjatuh ke dalam tangan Butongpei itu. Sesudah menyerbunya bangsa Mongolia, kitab ilmu pedang ini hilang tidak keruan paran, karena mana ahli-ahli silat dari pelbagai golongan repot mencarinya, untuk mendapatkannya. Barulah tiga puluh tahun yang lalu aku berhasil memperoleh keterangan. Kiranya tengah kalutnya peperangan, kitab itu telah kena dirampas oleh seorang guru negara bangsa Mongolia bernama Atujin. Belasan jago Butongpei, yang melindungi kitab itu, yang mencoba menyingkirkan diri, telah terbinasa dalam peperangan itu. Inilah sebabnya kenapa tentang kitab itu menjadi gelap. Atujin sendiri tidak mengerti bunyinya kitab, ia serahkan kitab itu kepada muridnya yang bernama Moa Ekchan. Murid ini ketahui pentingnya kitab itu tetapi ia tidak dapat mengerti bunyinya. Untuk memperoleh hasil, ia ingat suatu akal. Ia lantas mengundang ahli-ahli silat pedang, alasannya ialah untuk meyakinkan bersama. Dari sepuluh undangan, yang sembilan menolak. Ahli-ahli silat, yang menerima undangan itu, akhirnya celakalah dirinya. Moa Ekchan sangat licik. Ia mencurigai ahli-ahli silat itu, ia khawatir, setelah mengerti, kitabnya nanti disalin dan dibawa pergi. Maka ia tidak mengasih lihat kitabnya seluruhnya, ia hanya menyalin itu satu bagian demi satu bagian, yang dipisah-pisah, ia menyuruh mereka memahamkan masing-masing. Ia gagal dengan usahanya yang licik ini. Mana dapat kitab itu dipecah-pecah? Dengan dipisahkan, artinya tak dapat dipahamkan dengan sempurna. Tapi toh ia mengerti juga sedikit-sedikit. Lalu datang tindakannya yang terakhir, yang telengas. Semua ahli silat undangannya itu ia racunkan, supaya ia sendirilah menjadi jago dunia. Tapi seorang ahli dapat meloloskan diri, hanya selagi buron, ia kena terpanah dengan panah beracun. Kau tahu, ahli silat yang berhasil buron itu adalah salah satu sahabatku, si orang tua melanjutkan, ketika tiba saatnya ia hendak melepaskan napasnya yang terakhir, ia membuka rahasia itu kepadaku. Mengetahui rahasia itu, aku lantas bertindak. Maksudku ada dua. Pertama-tama aku tidak ingin yang kitab ilmu pedang itu terjatuh ke dalam tangan bangsa Mongolia. Kedua, aku sendiri mengharap untuk menjadi ahli silat satu-satunya di kolong langit ini. Begitulah dengan diam-diam aku pergi ke istana Kaisar Mongolia, di sana aku berhasil mencuri kitab ilmu pedang itu. Untuk itu aku sampai mesti membinasakan delapan belas pahlawan bangsa Mongolia itu. Aku lantas lari, untuk menyingkirkan diri, di akhirnya aku bersembunyi, mengeram diri di dalam guha ini. Aku kagum mendengar penuturan Tamta Yed Ie ini. Sungguh dia hebat. Untuk ilmu silat itu, hampir separuh hidupnya ia tidak pernah melihat matahari. Kemudian aku tidak dapat berdiam mendengari saja. Aku berkata, sekarang ini dunia sedang kacau, orang-orang gagah tengah bangun untuk mengusir bangsa asing. Aku kira waktu berhasilnya tinggal ditunggu saja. Aku ingin dapat aku berdiam di sini merawat kau, Lo Jin Kei. Aku percaya, setelah kau sembuh, bukankah kau bisa keluar dari sini, untuk mewujudkan usahamu Tamta Yed Ie menyeringai mendengar kata-kataku itu. Karena kerasnya niatku memperoleh ilmu pedang, aku tersesat, ia berkata, berduka, sekarang ini tidak ada obat lagi untuk menyembuhkan aku, bahkan aku tidak tahu, lagi berapa hari aku akan tinggal hidup dalam dunia yang fana ini. Hanya, karena maksud hatiku belum tercapai, kalau nanti aku meninggal dunia, mataku susah dimeramkan. Tianya terus mendengari. Pit Lenghang melanjuti pula, aku lantas menanya, apa itu yang diberatisi orang tua. Dia menghela nafas dan berkata, separuh dari hidupku aku pakai memahamkan kitab itu, aku berhasil juga. Karena tidak dapat kitab ini mengikuti aku terkubur di dalam ini kuha, aku hendak mencari satu orang yang boleh dipercaya dan diandalkan, untuk membuat kitab ini tersiar terus turun-temurun. Mendengar itu, hatiku tercekat. Tamta Yed Ie melirik padaku. Ia kata, kau berhati mulia, kau dapat menjadi orang perantaraku, tetapi dengan kepandaiankah sebagai sekarang ini, apabila kau membawa-bawa kitabku, kitab itu dapat membuat kau bercelaka. Maka itu, tidak dapat kitab ini aku serahkan padamu. Ia terus menunjuk kepada tumpukan tulang belulang kurban-kurbannya itu. Ia kata inilah orang-orang yang tidak tahu diri yang berani datang kemari untuk memperoleh kitab ini. Ya, dengan kepandaian yang mereka punyakan, walaupun mereka berhasil mendapatkan kitab, mereka tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Belum cukup pengetahuan mereka untuk meyakinkannya. Mendengar itu aku berdiam saja. Aku gegetun. Tam Tayet Ie menghela nafas, lalu ia mengatakan pula perlahan-lahan, di hadapan mataku ada tiga orang yang dapat mewariskan kitab pedang ini. Dari mereka itu, yang satu belum tentu sudi menerimanya. Orang yang kedua justru tak aku sukai, tidak nanti aku berikan kitab ini padanya. Maka itu tinggallah orang yang ketiga. Dialah Tai Hiap Tan Teng Hong. Mendengar itu, aku heran sekali. Aku lantas tanya, siapa itu dua orang yang disebutkan duluan. Tiga orang yang aku maksudkan itu, ia menyahuti, yang pertama ialah Feng Huo Xio. Yang lainnya yaitu Bou Tok It yang ketiga ialah Tan Teng Hong yang telah aku sebutkan. Feng Huo Xio ada satu guru besar, pelajarannya pun pelajaran asli, pastilah dia tidak menghiraukan kitab pedang ini. Maka kalau aku serahkan kitab kepadanya, dia bisa merasa terhina. Dia lebih lihai daripada aku, mana dapat dia menerima warisan dari aku? Yang kedua ialah Bou Tok It dalam ilmu pedang, dialah orang satu-satunya di jamannya ini. Karena kitab ini asalnya kepunyaan Butong Pei, tepat kalau kitab diserahkan padanya, tetapi mengenai dirinya, aku bersangsi, aku bercuriga. Pula aku mempunyai tabiat yang aneh. Semakin orang menghendaki kitab ini, semakin tak suka aku memberikan padanya, pasti aku tidak akan memberikannya. Mendengar sampai di situ, siang keantian ia memotong, sama sekali belum pernah aku bertemu sama cowu Subo Tok It, kata dia, akan tetapi pernah aku mendengarnya dari orang-orang tua tentang perbuatan-perbuatannya yang mulia. Kenapa tamta Yed Ie mengatakannya demikian tentangnya? Memang sahuk Pitling Hong? Mulanya aku pun berpikir sebagai kau ini, aku sampai menanyakan dia. Atas pertanyaanku itu, dia menunjuk kepada satu dari dua penyerangnya yang baru saja dia binasakan itu. Kau lihat, dia kata, ini orang ialah murid kepala dari Bou Tok It setau dari mana Tok It mendapat selentingan, dia telah menitahkan muridnya ini datang padaku, untuk meminta kitab dan dengan paksa. Maka itu tak sudilah aku memberikannya. Memang kitab ini milik Butong Pei, tetapi setelah kitab terhilang begitu lama, dan aku merampasnya dengan mempertahankan jiwaku, serta aku telah menggunakan separuh usiaku untuk meyakinkannya, dengan sendirinya aku pantas menjadi si pemilik dan Butong Pei tak berhak untuk menagi lagi. Mendengar itu, siang keantian ia berpikir, benar-benar soal sulit sekali. Chow Su ingin lekas-lekas mendapatkan kitab ini, karenanya dia jadi dipandang tidak metu oleh Tem Tayet Ie. Melihat duduknya, urusan sebenarnya tidak terlalu penting. Pengah ia berpikir, Pit Leng Hang sudah berkata pula, setelah bicara jelas tentang kitab pedang itu, Tem Tayet Ie lantas minta aku suka pergi kepada Tan Teng Hang, untuk menyampaikan kabar, supaya Tan Teng Hang lekas-lekas datang mengambil kitab itu dari dianya. Aku menerima tugas itu dengan gembira. Sebabnya, kesatu karena memang aku mengharapi Tai Hiap Tan Teng Hang itu, dan kedua, aku ada punya maksudku sendiri, di waktu mengucap demikian, pada wajahnya yang jelek itu terlihat sinar merah, seperti orang yang jengah. Tianya merasa heran, tetapi ia berdiam saja. Ia hanya memasang kuping. Pit Leng Hang berkata pula, sekarang ini aku telah tua dan jelek romanku, maka itu kalau aku bicarakan hal yahwalku dulu hari itu, mungkin kau tak akan mencertawakan aku. Dulu hari itu Baw Tok It dan Tan Teng Hang sama-sama tersohor, orang-orang gagah di jamannya menamakan mereka dua Tai Hiap tanpa tandingan. Sementara itu, mereka sama-sama mempunyai pacar yang luar biasa juga. Dua-dua nona itu elok bagaikan bunga, indah sebagai kemala, dan dua-duanya pun pintar dan gagah. Putrinya Tok It bernama P.O. Chu, dan putrinya Teng Hang ialah Soat B.E. Di antara kaum muda di dunia kangung, tidak ada seorang juga yang tak mengharapi menjadi menantu salah satu di antara mereka itu. Ketika itu aku belum sejelek sekarang ini, terhadap nonatan, aku pernah memikir yang tidak-tidak. Maka aku pikir, berhubung dengan pertemuanku dengan ini jago tua, aku bakal mendapat ketika akan berhubungan erat dengan Tan Teng Hang. Aku mengharap sangat, setelah aku membantu dia mendapatkan kitab ilmu pedang, bisa aku mengirim orang perantaraan untuk meminang putrinya. Aku merasa bahwa sungguh leluasa untuk aku membuka mulut meminangnya. Habis itu, aku pergi mencari banyak buah-buahan dan juga memburu seekor babi hutan, semua itu aku serahkan pada Tam Tayet I.E. untuk diadahar guna melewatkan hari. Setelah itu, aku segera berangkat, untuk pergi ke rumah Tan Teng Hang. Tidak beruntung perjalananku ini. Setibanya aku di rumah keluarga Tan itu, kebetulan tuan rumah pepergian. Atas pertanyaanku maka aku diberitahukan, nonatan baru saja menikah bulan yang lalu dan mempelai ala sahabat kakakku Ingbu Yang. Kepergiannya Teng Hang ini pun untuk mengantarkan putrinya itu. Tentu sekali, karena itu, aku menjadi sangat berputus asa. Meskipun begitu, aku tidak lantas meninggalkan rumah keluarga Tan itu, aku masih berdiam untuk menantikan pulangnya tuan rumah. Ketika kemudian Teng Hang pulang dan menerima kabarku, dia girang bukan buatan. Dia memuji tinggi padaku. Dia kata, aku benar-benar berhati baik dan tidak temaha, bahwa aku dapat memegang kehormatan orang Kang Ou. Di hari kedua, lantas dia ajak aku berangkat ke Becek San, guna mengunjungi Tam Tayet Ie. Setibanya di itu gunung, aku mesti mentaati aturan yang keras dari kaum Kang Ou. Iyalah di saat seorang tertua hendak mewariskan sesuatu kepada orang yang bakal jadi ahli warisnya, sebagai orang luar tidak dapat aku hadir bersama, maka itu, aku tidak turut masuk ke dalam guha, habis menunjuk Tan Teng Hang Liang guha itu, aku duduk seorang dari untuk menantikan. Segera juga ternyata kedatangan kita berdua telah terlambat. Ketika kita tiba, Tam Tayet Ie sudah menutup mata. Sudah begitu, Tan Teng Hang juga ketinggalan oleh Bo Tok It, meskipun cuma ketinggalan umpama kata sedetik. Tok It itu kehilangan murid kepalanya, dia lantas pergi mencari. Dia sampai di guha lebih dulu satu tindak daripada Teng Hang, dia bahkan telah berhasil mendapatkan kitab Tat Mokyam Po itu. Ia girang bukan main mendapatkan kitab itu, sampai ia seperti lupa dirinya sendiri, ia memuji-muji dengan suara keras. Justeru itu, Teng Hang tiba. Maka bertemulah kedua orang kenamaan itu di dalam guha terahasia itu. Buat omong terus terang, halnya pertemuan mereka itu, baru belakangan aku mengetahuinya jelas. Itu waktu tak tahu aku bagaimana duduknya mereka jadi bentruk. Mereka sama-sama kesohor, tetapi karena kitab pedang itu, mereka melupakan diri sendiri, mereka telah berkelahi untuk mati atau hidup. Sungguh, itulah pertempuran sangat dasyat. Tan Teng Hang mempunyai pedang kungo kiam, pedang pusakanya, pedang mustika pula. Begitu bergerak, dia lantas berada di atas angin. Dari dalam guha, mereka bertempur sampai di atas, sampai di luar, di tempat terbuka, ialah di atas puncak yang datar. Keduanya telah mengeluarkan seantara kepandayan masing-masing, semua pukulan-pukulan yang mematikan. Aku menyaksikan sambil sembunyikan diri di belakang batu, aku sampai susah bernapas. Aku tidak berani mengeluarkan suara. Pertempuran itu berlangsung sampai seribu jurus lebih, berlanjut terus hingga matahari mulai doyong ke barat. Di akhirnya, pedang mustika dari Tan Teng Hang dapat membabat putus pedangnya Bo Tok It menampak itu, aku girang bukan main. Aku memang mengharap-harap Tan Teng Hang yang memperoleh kemenangan. Sedang aku kegirangan, aku mendapat lihat kesudahan yang kebalikannya. Setelah pedangnya terkutung, bukan Tok It terdesak, dia justeru jadi lebih lihai, dia berkelahi dengan terlebih bersemangat. Demikianlah ia telah menggunai ilmu silat peryakinannya beberapa puluh tahun, ialah ilmu silat Tai Cheng Hiankang. Bicara dari hal tenaga dalam, di jaman itu adalah Feng Hua Shou yang nomor satu. Dibanding sama Teng Hang, Tok It menang seurat, karena itu, mereka menjadi berimbang. Sesudah berkelahi demikian lama, keduanya menjadi letih sendirinya. Selama itu, pedangnya Teng Hang telah melukai Tok It beberapa lubang, Tok It sebaliknya dapat menghajar Teng Hang dengan dua sabetan tangan terbuka. Sampai itu waktu, sekonyong-konyong bau Tok It berseru dengan ancamannya, jikalau tetap kau tidak tahu selatan, akan aku rampas pedangmu. Diancam begitu, Teng Hang menjadi sangat murka. Baiklah serunya. Jikalau kau sanggup merampas pedangku, di dalam kalangan Kang Ngong sudah tidak ada lagi orang yang bernama Tanteng Hong. Tantai hiap pintar dan halus budi pekertinya, biasanya kalau bergaul sama orang, ia bersikap lemah lembut, akan tetapi kali ini diperhina Tok It. Ia menjadi seperti kalap. Maka ia menyerang secara hebat sekali. Ia bersedia untuk dibinasa berdua. Dengan tiba-tiba saja pedang berkelebat, pundaknya Tok It mengucurkan darah hidup tetapi Tok It tertawa berkakak, sebab di lain pihak Teng Hang terhuyung mundur beberapa tindak, paras mukanya pucat pias. Oleh karena dua buah gelang pedangnya telah kena dirampas putus Tok It. Demikian hebat keadaan mereka berdua, saking kaget dan takut, aku lupa diriku sendiri, yang sedang bersembunyi, aku berseru. Sambil berseru, aku pun memburu keluar dari tempat sembunyiku. Segera aku mendengar tertawa nyaring yang panjang, yang berkumandang di lembah. Bawa Tok It tak lagi nampak bayangannya, mungkin dia telah mengangkat kaki karena menyangka akulah kawannya Tan Teng Hang. Di lain pihak, Teng Hang duduk numperah di tanah. Syukurlah ada kau, katanya padaku. Nyatanya Teng Hang terluka di dalam, lukanya itu lebih hebat daripada luka pedang dari Tok It. Cuma itu waktu ia paksa menguati diri, dia tidak hendak memberitahukannya kepada aku. Sesudah beristirahat sebentar, dia mengajaknya aku lekas pulang. Aku mengantarkan dia sampai di rumahnya. Dia terluka parah dan sangat letih, besoknya dia roboh sakit. Dengan lantas dia mengirim orang kepada Hwi Liyong Pang, partai naga terbang, mengundang Pang Chu, ketuanya partai itu, ialah Siao Koan Eng. Siang Koan Tianya terperanjat. Siao Koan Eng tanyanya. Bukankah ia yang mempunyai beberapa sebawahan yang lihai, seperti Cai Eng dan Cai Pa serta Siang San Liyong dan Kong Yaliang? Pit Leng Hang mengangguk-angguk seraya menunjuki Rumen Heran. Nyata bukannya sedikit urusan kaum Kang Ou yang kau ketahui, katanya, sambil terus melanjuti, sebenarnya mereka itu asal orang-orang tidak ternama, sesudah dipimpin Siao Koan Eng, baru mereka memperoleh nama mereka. Siao Koan Eng itu adalah calon murid dari Tan Teng Hong. Belakanganan lagi baru aku mendapat tahu, Teng Hong memanggil muridnya itu untuk memesan agar si murid mengurus jenazahnya nanti. Kalau itu ada pesan terakhir, mengapa Tan Teng Hong tidak memanggil pulang saja anak mantunya Tianya tanya? Inbu yang berada jauh di Kang Lam dan itu waktu pun tengah pecah peperangan, Tan Teng Hong sendiri lagi menghadapi saat-saat penghabisannya, mana ada ketika untuk memanggil itu anak dan mantu menjawab Pit Leng Hong? Hanya aku, sungguh aku tidak menyangka, lantaran aku kebetulan bertemu sama Tam Tayet Ie, aku jadi seperti terlibat urusan mereka itu. Di malaman Tan Teng Hong menarik napasnya yang terakhir, cuma ada aku dan Siao Koan Eng di depan pembaringannya. Teng Hong menuturkan kepada Koan Eng perihal kitab ilmu pedang itu serta segalanya sampai dia bertempur sama Boutok It dan mendapat lukanya itu. Pada akhirnya dia minta kita suka menerima pesannya. Dia kata, dari kamu berdua, yang satu ialah murid angkatku, yang lain yaitu orang yang mengetahui duduknya hal dari bermula hingga akhirnya. Pit Leng Hong kaulah orang yang mengajak aku menemui Tam Tayet Ie, yang membuatnya Boutok It kaget dan mengangkat kaki, yang merawati aku sampai di rumahku ini, kalau tidak tentulah aku terbinasa di tengah jalan. Maka itu aku sangat bersyukur terhadapmu. Kalau aku telah menutup mata, pesanku aku serahkan pada kamu berdua. Di antara kamu, tidak peduli siapa, siapa yang sanggup merampas kitab ilmu pedang itu dari tangan Boutok It, maka kitab itu menjadi hak miliknya. Aku minta sukalah kamu menjalankan baik-baik pesanku ini. Di sini aku telah menulis surat wasiatku dalam mana aku telah catat segala sesuatu dengan jelas, dari itu andai kata di kemudian hari karena kitab ini terjadi kesulitan dengan pihak Butong Pei. Kamu boleh perlihatkan surat wasiatku ini. Untuk sekarang ini, isi surat wasiat baiklah Leng Hang yang pegang, habis mengucap begitu, berhenti sudah napasnya. Maka demikianlah akhirnya seorang tai hiap, pendekar yang tidak beruntung, yang berpulang ke tanah baka dengan mengandung penasaran. Pit Leng Hang menghela napas panjang, habis itu baru ia meneruskan pula, sesudah Tan Teng Hang menutup mata, aku lantas bermupakatan sama Siao Koan Eng. Kita telah setuju untuk menggunakan segala kebiasaan kita untuk mendapatkan pulang kitab ilmu pedang itu, cuma beda daripada pesanan Teng Hang, kita berjanji, siapapun di antara kita berdua yang berhasil, kitab itu mesti dipulangkan kepada puterinya Teng Hang, sekali-sekali kita tidak akan memilikinya sendiri. Bukankah pikiran ini mulanya keluar dari suhu Tia Nia tanya? Benar, jawab Leng Hang. Bagaimana kau dapat ketahui itu? Tia Nia bersenyum. Di dalam hatinya, ia kata, rupanya suhu tidak dapat melupakan puterinya Tan Teng Hang. Nona itu sudah menikah, belum tentu dia ketahui apa yang suhu pikir tentang dirinya. Untuk si Nona, suhu berani hendak merampas kitab dari tangannya ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, inilah menyatakan cintanya yang sangat. Kalau begitu, dibanding aku dengan si Awa En Lan, aku kalah. Pit Leng Hang melanjuti pula penuturannya, kita berdua menginsafi yang kepandayan kita masih sangat rendah, masih kalah sangat jauh dibanding dengan Boutoket. Oleh karena itu kita berjanji akan meyakinkan dulu ilmu silat kita selama sepuluh tahun, setelah itu baru kita pergi mencari Boutoket. Walaupun ada janji itu, aku sendiri tidak dapat bersabar demikian lama. Begitulah baru lima tahun semeninggalnya Tan Teng Hang, seorang diri aku telah pergi mencari Boutoket. Kenapa begitu Tia Nia tanya? Heran. Ketika itu Tio Suseng telah mati dalam peperangan di sungai Tiang Kang. Bersama dia telah binasa juga Kakaku, Feng Hu Oshio dan yang lainnya. Dari tiga pahlawan Tio Suseng, yang dapat meloloskan dari cuma In Bu Yang satu orang. Istrinya In Bu Yang, yaitu Tan Soat Bu E, putrinya Tan Teng Hong, kabarnya pun turut terbinasa di dalam peperangan di Tiang Kang itu. Mendengar kabar itu, tentu sekali aku pun berduka. Di samping itu, kemudian aku mendapat kabar lain, yang membuatnya kedukaanku bertambah. Itulah kabar bahwa tidak lama sehabis meninggalnya istrinya, In Bu Yang telah menjadi menantunya Boutoket. Ada kemungkinan yang In Bu Yang tidak tahu sebab-musabab dari kematian mertuanya. Biarnya begitu, aku toh merasa menyesal untuk Tan Soat Bu E. Sayang belum lagi jenazahnya dingin, suaminya sudah menikah pula, bahkan yang dinikah justru putri musuh ayahnya. Setahu kenapa, semenjak itu aku jadi membenci In Bu Yang. Sebenarnya dari kakakku, secara tidak langsung, aku pernah pelajarkan ilmu silat Xiao Yang Hiankang dari Feng Huo Xio, tetapi karena niatku yang keras, aku tidak terus meyakinkan itu, aku ambil lain jalan yang pendek, yaitu aku mempelajari suatu ilmu istimewa bernama Hanim Chit Satxiang. Aku percaya, apabila aku dapat meyakinkan itu lamanya 10 tahun, sanggup aku melayani sesuatu jago kelas 1, tetapi aku tidak dapat bersabar, aku khawatir Boutoket keburu mewariskan kepandayanya kepada menantunya. Benar aku membenci In Bu Yang akan tetapi itu waktu aku tidak memikir untuk membinasakan orang yang pernah dinikah Tan Soat Bu E. Tian ya heran untuk sikap orang ini tetapi ia berdiam saja. Kebetulan itu tahun Boutoket merayakan ulang tahun yang ke-51, Pit Leng Hang kembali melanjuti ceritanya. Aku lantas mencari keterangan tentang keluarga Boutoket. Aku memakai perantaraannya anggauta-anggauta dari Keipang, Partai Pengemis. Lalu di harian pesta itu, aku nelusup di antara tetamu-tetamu. Selagi Boutoket melayani sekalian tetamunya, diam-diam aku masuk ke dalam kamar tidurnya. Adalah maksudku mencari kitab pedang. Di saat aku baru mendapatkan itu dua gelang, yang Boutoket rampas dari pedang Tan Teng Hong, tiba-tiba aku mendengar tindakan kaki orang di luar pintu. Lekas-lekas aku menyembunyikan diri di kolong pembaringan. Yang datang itu bukannya Boutoket hanya In Bu Yang bersama istrinya yang baru dinikah. Aku lantas mendengar suaranya In Bu Yang, kau lekas cari kitab pedang itu, aku akan menantikan kau di luar di gunung-gunungan palsu. Kalau ada sesuatu, akan aku memberi tanda dengan berdehem dan batuk-batuk, ketika itu In Bu Yang ada membawa sebatang pedang, ialah pedang pusaka dari Tan Teng Hong. Pedang itu, menurut Teng Hong, oleh Siao Koan Eng mesti disampaikan kepada Tan Soat Bu Yang, maka itu, melihat pedang itu, aku jadi curiga. Aku kenal pedang itu, maka tentu sekali Boutoket pun mengenalnya. Umpama kata dia benar tidak tahu In Bu Yang ialah menantunya Tan Teng Hong, melihat pedang itu, seharusnya dia bercuriga. Dari itu, kenapa Toket justru nikahkan gadisnya pada Bu Yang? Selagi aku berpikir demikian, aku mendengar suara perlahan dari Bu Yang, yang memanggil-manggil, P.O. Chu. P.O. Chu atas itu, istrinya itu lantas membenahkan barang-barang yang ia telah geser. Baru ia selesai, Gordon pintu telah disingkap dan Boutoket bertindak masuk diikut keponakannya, ialah Boutoket. Toket heran melihat anaknya itu. Ah, kiranya kau di sini kata ayah itu. Bu Yang di luar lagi mencari kau, anak itu cerdik, ia menyahuti, aku kuatir ayah kena di leloh, dari itu aku datang kemari untuk melihat. Mau apa Bu Yang mencari aku? Seng ayah tertawa dan berkata, mana dapat gampang-gampang aku di leloh hingga sinting? Ah, ya, Bu Yang ada di luar, pergi kau tanya sendiri padanya. Anak itu lantas bertindak keluar. Belum lama sejak berlalunya anaknya itu, aku dengar suaranya Toket. Orang bilang anak perempuan berpihak pada pihak luar, inilah benar bukan kedusaan belaka. Hektometer. Itsyok, selama kau berada bersama-sama Bu Yang, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigai pada dia itu? Aku tidak melihat sesuatu, menyahut Itsyok, si keponakan. Bawa Toket lantas menepuk perlahan-lahan pada tembok, di situ ia memutar sebuah batu bata dan mencabutnya, maka di situ terlihatlah sebuah kotak yang terbungkus sulaman. Ia meletaki itu di atas meja. Karena kitab pedang ini, sia-sia belakatan tenghang mengurbankan jiwanya, katanya menghela nafas. Selama tahun-tahun yang belakangan ini, hatiku pun tidak tenteram. Kau ada anggota keluarga Bu, anggota satu-satunya, dari itu kitab ini di belakang hari mesti diwariskan kepada kau. Maka itu ilmu silat pedang tatmokyam hoat selanjutnya akan menjadi ilmu pedangnya keluarga Bu. Eh, Itsyok, tahukah kau kenapa aku ambil Bu yang sebagai menantuku? Inilah justru hal yang hendak aku menanyakan kau, Paman, sahut Itsyok. Itulah disebabkan justru istrinya yang telah meninggal dunia adalah puterinya Tan Teng Hong, Menerangkan Tok It ketika tahun dulu itu Tan Teng Hong bertempur sama aku memperebuti kitab ini, Aku menduga dia mesti binasa di bawah serangan ilmu silatku taicheng sinciang, Maka itu aku percaya, selain Tan Teng Hong, tidak ada orang rimba persilatan yang mengetahui kitab ada padaku. Akan tetapi Teng Hong ada mempunyai anak perempuan serta mantunya. Pada saat ajalnya Teng Hong, adakah ia memberitahukannya hal kitab pedang ini pada anak mantunya itu? Inilah soal yang membuatnya aku berpikir. Mulanya aku juga berniat membinasakan Bu yang perbuatan itu tapinya bertentangan sama hati sanubariku. Seumurku aku menganggap diriku seorang mulia, karena itu belum pernah aku membinasakan seorang yang tidak bersalah dosa. Bahwa aku toh telah mencelakai Tan Teng Hong, itu pun saking terpaksa, Dan peristiwa itu membuatnya aku berduka hingga sekarang ini, aku sangat menyesal. Oleh karena itu, mana dapat disebabkan kecurigaan saja aku membunuh Bu Yang? Disebabkan semua ini, aku lantas nikahkan P.O. Chu kepada Bu Yang itu. Dengan ini aku nanti bisa menyelidiki Bu Yang ketahui atau tidak tentang kitab ilmu pedang itu. Umpama kata benar dia mendapat tahu, dengan adanya ikatan mertua dan menantu, aku percaya bisalah urusan disudahi saja. Tapi In Bu Yang sebenarnya ada seorang yang licin, yang harus dibuat juri, sebab selama beberapa bulan ini, tidak pernah ia membuka rahasia mengenai urusan kitab ilmu pedang itu. Aku khawatir, semeninggalnya aku, nanti tidak ada orang lain yang dapat mengendalikan dia. P.O. Chu benar ada anakku akan tetapi aku tidak ingin kitab terjatuh di tangan orang lain si. Nah inilah sebabnya kenapa sekarang aku bicara jelas begini kepadamu. Aku ingin kau membantu aku menyelidiki Bu Yang dan P.O. Chu, tentang gerak geriknya, apabila kau mendengar atau melihatnya, kau mesti lekas-lekas memberitahukan padaku. Kau tahu, kejadian barusan membuat aku tak dapat tak bercuriga. Mendengar sampai di situ, bulu romatiannya bangun sendirinya. Pikirnya, Su Chow menyebut dirinya orang gagah dan mulia, siapa tahu dia pun selicit ini. Dari sini ternyata, kitab Tatmokyampo itu adalah barang yang membawa sial. Habis menutur begitu, Pit Leng Hang pun menghela nafas. Nyata dia bersamaan anggapan dengan Tianya. Setelah melegakan dadanya, ia melanjuti pula, sungguh, kitab ilmu pedang itu tak sedikit mencelakai orang. Aku melihatnya sendiri bagaimana satu demi satu jago-jago silat telah membuang jiwanya, bahkan aku sendiri telah dibikin jadi bercacat dan jelek semacam ini karenanya. Di waktu mengucapkan itu, suara Leng Hang makin lama makin lemah, napasnya makin mendesak. Sudahlah, Su Hu, kata Tianya, menghibur, urusan yang mendukakan ini baiklah jangan disebut-sebut pula. Tetapi Leng Hang berpikir lain. Masih ia berkata pula, selang sesaat, It Shou pun berlalu. Maka di dalam kamar itu tinggallah Toit seorang. Kitab ilmu pedang pun tetap terletak di atas meja. Tidak lama, Toit duduk menyender di pembaringan, kedua kakinya diturunkan hingga kedua kaki itu tepat berada di depan hidungku. Hatiku menjadi tegang sendirinya. Inilah saat paling baik untuk aku turun tangan. Mungkin di luar tahuku sendiri, aku telah mengasih dengar suara apa-apa, sekonyong-konyong aku mendengar bentakannya Toit. Siapa semi bunyi di kolong pembaringan? Lekas keluar. Aku tidak memberikan jawaban, sebaliknya aku mengerahkan tenagaku pada tanganku, lalu dengan hebat aku sambar kakinya, dengan begitu kuku tanganku telah mencakar luka jalan darah Yong Cho Alhet di kakinya itu. Dengan begitu juga, hawa dingin yang beracun dari tanganku itu lantas masuk ke dalam jalan darahnya itu, terus ke ulu hatinya. Bow Toit boleh menjadi satu ahli silat kenamaan di zamannya itu, dia mana ketahui ilmu silat tanganku yang istimewa. Cuma benarlah dia sangat lihai, meski juga dia sudah terluka, dia masih dapat menggunai tenaganya dan mendupak aku hingga aku terguling roboh. Ketika dia telah melihat padaku, dia tertawa dingin dan kata, kiranya kau, Giyok Bin Kai Hiap Pitling Hong, apakah perlunya kau mendekam di kolong pembaringanku ini? Aku menghendaki kitab pedang, aku jawab dia. Kau serahkan kitab itu padaku, nanti aku berikan kau obat pemunah untuk mengobati lukamu. Tapi dia tertawa lebar dan kata, aku si orang sibuk, seumurku belum pernah aku mengemis apa juga dari lain orang. Laginya orang dengan kepandayan sebagai kau ini, mana dapat kau melukai aku mendadak. Romanya berubah menjadi bengis, dia membentak padaku, ha, kaulah itu orang semasa dibeceksan dia rupanya telah mengenali suaraku. Aku menjadi nekat, mendadak saja aku menubruk dia, tanganku menyambar beruntun hingga tiga kali. Dia pun menjadi sangat gusar, sambil berteriak dia menyabat tanganku hingga patahlah sebelah lenganku. Dengan tertawa dingin dia berkata pula, Baiklah, kau harus diberi tanda mete aku lantas merasakan sambaran angin pada muka, mukaku itu seperti ditusuk-tusuk rasa dingin. Dalam kaget dan takut, aku berlompat ke jendela. Itsyok telah mendengar suara berisik, ia segera muncul, akan tetapi tidak berhasil ia mencekuk aku. Dan bagaimana dengan kakek guruku itu? Boutok It berniat menyiksa aku, dia tidak tahu dia telah terkena tanganku, berkata lenghong, menyahuti. Dia telah terhajar pukulan Hanim Citsat Chiang, tenaganya tak dapat mengiringkan kekuatan hatinya, dia percaya akan kemahiran tenaga dalamnya, dia menampik obat pemunahku. Dengan begitu, karena hawa dinginku sudah menyerang sum-sumnya, dia cuma-cuma mengobral tenaganya sendiri. Semenjak itu dia rebah atas pemberingannya, tubuhnya makin lama jadi makin lemah. Setelah tenaganya habis, matilah dia secara tiba-tiba. Berbareng dengan itu, inbu yang sudah mencari kitab ilmu pedangnya dan itu menantu yang manis sudah mengangkat kaki meninggalkan rumah keluarga N. Bagaimana dengan aku? Penderitaanku lebih hebat dan menyedihkan daripada Boutok It itu. Aku berubah menjadi seorang yang setengah hidup setengah mati, aku bercacat lengan dan mukaku, yang menjadi begini jelek, aku jadi si pengemis yang bercelaka. Luda sudah semangatku, semangat hendak menunduki harimau dan menakluki naga, lenyap cita-citaku terbawa hanyut seng air. Mendengar itu, Tianya bergidik sendirinya. Sungguh hebat peristiwa yang panjang ekornya itu. Sekian lama mereka berdiam, lalu Pit Leng Hang berkata pula, suaranya serak dan perlahan. Katanya, sekarang ini lelakon bakal tiba pada babak penutupnya. Inbu yang telah terhajar pukulan Kuhanim Citsat Chiang, paling lama dia dapat bertahan tiga hari, maka itu sekarang pergilah kau lekas ke rumah dia, kau salin kitab ilmu pedang itu yang dia ukir di dalam kamar batunya, Setelah itu, kau rusak musnahkan temboknya itu. Selanjutnya kaulah orang satu-satunya yang mewariskan ilmu silat pedang bodhidharma itu. Lekas, lekas pergi. Jangan takut. Sekarang ini, biarnya bu yang dapat mengukir langit, dia tak dapat berbuat apa-apa lagi terhadapmu. Penutup, semua mua di bawah hanyut. Sudahlah, jangan sebut-sebut lagi kitab pedang itu berkata siang keantiannya. Siapa yang memain dengan itu, dia tidak ada akhirnya yang beruntung. Suhu, paling benar kita lekas meninggalkan ini tempat hantu. Pit Lenghang membuka mulutnya tetapi suaranya sangat perlahan, dengan susah payah barulah Tianya mendapat dengar juga. Ia, menjadi kaget sekali. Suhu katanya, suaranya gemetar. Apa Suhu bilang? Apakah Suhu pun terluka teciye siang dari inbu yang itu? Apakah Suhu pun mau pergi? Pit Lenghang mengangguk, lalu ia mengasih lihat senyuman sedih, tangannya diangkat, dipakai menunjuk ke rumah keluarga In. Tidak lama, atau parasnya seperti membeku, ketika Tianya mengulur tangannya, untuk meraba, tubuh guru itu sudah tidak ada napasnya lagi. Mendadak saja anak muda ini merasa dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia, mau menangis tetapi suaranya tak mau keluar. Tidak ada jalan lain, ia menyingkapi tumpukan rumput, ia menggali tanah, lalu di dalam situ ia letaki tubuh gurunya, untuk diuruk, untuk ditutupi. Tan Teng Hong? Tan Teng Hong mendadak Tianya berseru-seru sendirinya. Itulah nama yang ia rasanya kenal baik. Siapakah pernah menyebutnya? Sekonyong-konyong terdengar suara tajam di dalam rimba, lalu sebuah tubuh orang terlihat mencelat, lari ke arah rumah keluarga In. Soso berteriak Tianya, yang dapat melihat tubuh orang itu. In Soso tidak berpaling, dia lari terus. Rupanya dia telah mendapat dengar perkataannya Pik Leng Hong. Heran Tianya. Kalau dia telah bersembunyi di sini dan mencuri dengar pembicaraan kita, kenapa dia tidak mau menemui akutian ya tanya dirinya sendiri. Hati anak muda ini menjadi goncang, tubuhnya menggigil. Lantas saja ia lari, untuk menyusul In Soso. In Bu yang menanti sekian lama, putrinya masih belum kembali. Ia mementang jendela dan pintunya, untuk membuatnya sinar rembulan memancar masuk, masuk bersama bayangannya pohon buwe, ke dalam kamar tulisnya itu. Itu waktu si putri malam sudah berada di tengah-tengah langit, menandakan hari sudah jauh malam. Angin bersiur-siur, membawa harumnya bunga buwe. Bu yang berdiam, di otaknya terkilas segala peristiwa yang telah lalu. Ya, segala macam perbuatannya, yang baik, yang buruk. Bagaikan kilat, semua itu datang dan pergi. Dalam keadaannya itu tidak keruan rasa, ia mendengar tindakan kaki yang enteng, hingga ia terperanjat. Soso, serunya. Atau, ah, kau. Itulah bukannya Soso, putrinya, hanya seorang laki-laki yang tubuhnya kasar, yang usianya sudah 50 tahun kira-kira. Mukanya orang ini ada tapak luka gorsan, kunisnya pendek dan kaku. Inbu yang telah mengawasi, segera ia mengenalinya. Kaulah siau koaneng, pangcu dari huwiliong pangkatanya. Orang itu mengangguk. Ingatanmu masih bagus sahutnya. Ketika kau menikah sama syocia kami, aku pernah gajak-gijik membantui kamu, aku telah bantu mengatur pesta. Hanya, kau sekarang telah menjadi menantunya keluarga Bo, kau bukan lagi menantu keluarga Tan. Ha, sungguh sukari yang kau masih ingat kami. Itulah kata-kata yang bernada sindiran. Habis kau mau apa menanya Bu Yang, suaranya dingin. Siau koaneng, pangcu atau kepala dari huwiliong pang, kawanan naga terbang, menyauti dengan sabar. Maksud kedatanganku katanya kesatu untuk meminta kitab ilmu pedang, dan kedua guna meminta orang. Bu Yang dongak dan tertawa lebar. Kembali datang seorang yang mau minta kitab ilmu pedang katanya Nyaring. Ha, apakah kau pun tepat memiliki kitab ilmu pedang itu? Koaneng tetap berlaku tenang. Jikalau syocia kami masih belum meninggal dunia, kitab ilmu pedang itu memang mesti kembali padanya, ia menjawab, tapi karena kau sekarang ada menantunya keluarga Bo, sedang kitab ilmu pedang keluarga Bo itu dapatnya boleh mencuri dari keluarga Tan, mana dapat kitab itu tetap berada di tangannya menantu dari musuhnya Tan Teng Hang. Tan Teng Hang itu mempunyai hanya aku murid satu-satunya. In Bu Yang tertawa dingin ketika ia memberikan jawabannya. Kitab ilmu pedang itu pun tidak dapat aku membawanya ke liang kubur, meski begitu, tidak dapat itu dipulangi kepada kau. Sekarang tentang orang. Siapakah itu yang kau hendak minta dari aku? Pit Leng Hang sahut Koaneng singkat. Bu Yang bergidik dengan tiba-tiba. Cuma sejenak, lantas ia tertawa pula berkakakan. Siau Koaneng menjadi gusar. In Bu Yang, kau tertawakan apa dia membentak. Aku tidak menyangka, menjawab Bu Yang, Pit Leng Hang si siluman begini aneh tetapi masih mempunyai sahabat akrab sebagai kau yang kesudian mengurus jenazahnya. Apa tanya Koaneng heran? Apakah Pit Leng Hang telah mati? In Bu Yang menyahuti dengan tawar, Pit Leng Hang telah kena aku hajar dengan It Chie Sian Kang, telah tertutup tujuh jalan darahnya, maka aku percaya dia tidak bakal sanggup keluar lagi dari gunung ini. Jikalau kau mencari dia, tak usah sampai satu harian, asal kau mengitari tempat ini seputarnya sepuluh li, pasti kau bakal menemui mayatnya. Matanya Koaneng menjadi gelap secara mendadakan. Berkumpul menjadi satulah kedukaan dan kemurkaannya. Sekonyong-konyong ia tertawa bagaikan kalap. In Bu Yang, kau, kau bagus sekali sudah menurunkan tangan jahatmu itu ia berseru, Pit Leng Hang, ah Pit Leng Hang, ingatkah kau dulu hari telah menerima pesan dari guru kita yang baik hatinya dan bagaimana kita telah bersumpah, biar tubuh kita hancur lebur, kita akan cari dapat kitab Tatmokyampo ini. Kau benarlah seorang ksatia, kau menetapi sumpahmu. Hanya tidaklah aku sangka, bukannya kau mati di tangannya itu bangsa tua Sibo, kau justru terbinasa di tangan mantu yang jempolan dari Tan Teng Hang, di tangannya In Bu Yang. Oh, guruku yang baik dan kau Pit Leng Hang, mana dapat kamu di dunia bakal memeramkan matamu. Pit To Ako, kau orang luar tetapi kau mendahului aku mati, apakah dengan begitu tidak kecewa aku yang menjadi murid partaiku? Hebat suaranya koaneng ini, untuk kupingnya Bu Yang, itu ada terlebih hebat daripada cacian. Tapi Bu Yang pun baru sekarang mengerti duduknya hal. Katanya dalam hatinya, aku menyangkapit Leng Hang dan mertuaku tidak sangkut pautnya satu sama lain, aku heran kenapa di antara mereka ada sakit hati yang begini hebat, tidak tahu semua itu kiranya disebabkan ini kitab ilmu pedang. Dalam murkanya itu, si au koaneng menatap dengan matu, tajam. In Bu Yang pun mengawasi, hanya dengan dingin dia terus menanya, si au koaneng, apakah benar-benar kau hendak menempur aku? Koaneng tidak takut, dia menyambut tantangan itu. Sebenarnya koaneng muncul lu untuk mencari putrinya. Setelah dia mengutus tayang berempat, dia mendapat kabar bahwa sing koan Tianya ada bersama seorang bernama Tan Hian Kie, orang yang katanya dicari pemerintah sebab ia dipandang sebagai pemerontak. Dia menerima kabar ini dengan hati berkhawatir. Dua-dua Tianya dan Hian Kie itu sahabat-sahabat putrinya. Sekarang Hian Kie lagi di kepung-kepung pahlawan-pahlawan kaisar. Inilah berbahaya. Dia khawatir putrinya kena di pinjuk Tianya. Kalau itu sampai terjadi, ada kemungkinan putrinya nanti dapat celaka di tangan pahlawan-pahlawan kaisar itu. Dia merasa pasti, ayeng berempat tidak bakal sanggup melindungi putrinya. Maka dia melakukan perjalanan dengan cepat-cepat. Sebenarnya ia tidak tahu yang ingu yang tengah bersembunyi di gunung itu. Hanya, setelah memasuki gunung, secara kebetulan saja ia mendapatkan tanda-tanda bekas tongkatnya Pik Leng Hong. Dengan Pik Leng Hong itu sudah lebih dari 10 tahun ia tak bertemu, dari itu melihat tanda tongkat itu, ia mau percaya sahabat itu berada di dalam ini gunung. Pula ia mau percaya, mesti ada sebabnya kenapa sahabat itu berada di gunung ini. Oleh karena itu, ia lantas mengikuti tanda-tanda tongkat itu, untuk mencari sahabatnya itu. Di luar dugaannya, ia menyusul sampai di rumah keluarga In. Maka bertemulah ia dengan In Bu Yang. Tapi, yang terlebih tidak disangka, di sini ia mendengar kabar buruk tentang Pik Leng Hong, dari hal kematiannya itu sahabat karib. Ia adalah muridnya Tan Teng Hong, walaupun murid tidak resmi, dan Tan Teng Hong telah membantu ia hingga ia menjadi pemimpin utama kaum rimba hijau di lima provinsi utara. Dari itu, tentu sekali ingat kebaikan dan kecintaan gurunya itu. Ia pun, karenanya, menjadi ingat pesan gurunya itu mengenai kitab ilmu pedang. Pula ia ingat Pit Leng Hong sebagai orang luar tetapi Leng Hong telah mengorbankan dirinya. Di lain pihak lagi, ia muak terhadap Bu Yang. Orang Si In ini ada mantu keluarga Tan, kenapa dia melupakan ikatan famili itu? Kenapa, selain sudah menikah dengan puterinya Bo Toket, dia juga membinasakan Pit Leng Hong? Maka itu naiklah darahnya, ia lupa pada mati hidupnya. Demikian, sekalipun Bo Toket aku takut, kenapa aku mesti juri terhadapmu? Dia berteriak, baiklah. Jikalau kau benar ada mempunyai kepandayan, nah kau binasakanlah aku sekalian. Dia menatap muka orang hingga dia dapat melihat bekas luka di muka Bu Yang, luka bekas goresan pedang. Bu Yang mengawasi dengan sikapnya yang dingin, yang memandang enteng. Kau hendak menuntut balas untuk Pit Leng Hong, katanya. Nah, inilah ketikannya yang paling baik. Eh, mengapa kau masih tidak hendak turun tangan? Siaw Ko An Eng berseru keras, berbareng dengan itu sebelah tangannya diangkat dan dikasih melayang turun dengan jurusnya menggempur gunung Ho Asan, mengarah batok kepala sebagai sasaran. Ia tahu benar ia bukanlah tandingan In Bu Yang, maka juga ia telah mengerahkan semua tenaganya untuk menyerang hidup atau mati, atau sedikitnya terluka bersama. Atas ancaman bahaya itu, In Bu Yang tidak bergerak, ia terus duduk diam, tanpa menangkis, tanpa berkelit, wajahnya tak wajar. Menampak itu, Ko An Eng menjadi heran, hingga ia batal menyerang terus, ia mengawasi. Maka segeralah terlihat olehnya perubahan air mukanya Bu Yang itu, yang sekarang parasnya menjadi matang biru tipis dan sinar matanya menjadi guram, mirip matanya bangke ikan. Ah ya berseru akhirnya. Kau pun terhajar Hanim Citsat Yang dari Pit Leng Hong. Maka juga inilah yang aku bilang ketikanya yang paling baik untukmu menjawab Bu Yang sambil tertawa menyeringai. Kenapa kau masih tidak hendak turun tangan? Jikalau kau berhasil membunuh aku, aku tanggung namamu bakal menggemparkan dunia rimba persilatan, dan semenjak hari ini hingga seterusnya, kau lah orang gagah satu-satunya di kolong langit ini. Ko An Eng bersangsi bukan main, tangannya itu berhenti di atasan kepalanya jago tua ini. Ia sendiri ada seorang kangowasli, ia menganggapnya dirinya gagah, karena itu mana dapat ia menurunkan tangan kepada seorang yang tak bersedia untuk melawannya, apapun lah lawan itu adalah seorang kosen yang tengah menderita luka parah. Cuma, jikalau ia benar-benar mengasih lewat ini ketika yang baik, di belakang hari, ia pasti akan mengalami kesulitan. Bagaimana kapan nanti In Bu Yang sudah sembuh dari lukanya ini? Siapa nanti dapat mengalahkan padanya? Tidak dapat ko An Eng bersangsi lama-lama. Akhirnya ia berseru, In Bu Yang, jangan kau memancing kemarahanku. Biarlah dunia mentertawakanku, hari ini mesti aku membinasakan ka satu manusia tak berbudi sambil berseru begitu, ia geraki pula tangannya. Tepat di saat yang memutuskan itu, mendadak terdengar suara seruling, yang mendatang dari tempat yang jauh. Mulanya, halus suara itu, lalu nadanya berubah menjadi tinggi, lalu iramanya berubah, seperti girang tercampur duka, bagaikan orang menangis terseduh-seduh, mirip tangisan janda yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Atau di lain saat lagi, suara itu bagaikan es membeku. Selagi suara seruling itu merayu-rayu, ko An Eng pun menjadi bermuka pucat sekali, karena di hadapannya, ia menampak tubuh In Bu Yang bergemetar keras, menggigil seluruhnya. Mana dapat ia menghajar lawan dalam keadaan seperti itu? Sekonyong-konyong siau ko An Eng menjeret tajam, tubuhnya berlompat keluar, sedang In Bu Yang tetap duduk berdiam bagaikan patung batu yang tak bernyawa. Tiba di luar, ko An Eng memanggil nyaring dengan suara menggetar, Toa, Toa Syo Chia, inikah impian belaka? Ya, adakah ini impian demikian terkilas di otaknya In Bu Yang? Itulah suara seruling yang dikenal baik, yang mengingatkan Bu Yang pada saat-saat dari 30 tahun yang telah lampau. Ketika itu ia bersamatan Soat Bu E men-men dengan gembira dan asyik, Soat Bu E tengah gemarnya meniup seruling. Akan tetapi ini bukanlah impian, ini adalah kenyataan. Tidak lama maka terdengarlah satu suara, suara yang menggoncangkan hati. Bukan, inilah bukannya impian. Yang benarialah aku telah kembali. Kau datang kemari, apakah kau mau demikian suara itu? Jawaban yang merupakan pertanyaan juga. Aku, aku, sahut siau ko An Eng. Kitab ilmu pedang. Pip, pitling hong, dia bersama aku telah menerima pesan terakhir dari ayahmu untuk mendapatkan pula tatmu kiampau, untuk dikembalikan padamu. Pip, pitling hong, dia mati karena mencari kitab ilmu pedang itu. Tidak tedas kata-katanya ko An Eng, suaranya pun menggetar, suatu tanda tegangnya perasaannya. Kalau ia berkhawatir, inbu yang sebaliknya ketakutan sangat, dia sampai merasakan telah hilang kesadarannya. Dalam seumurnya, inbu yang telah mengalami entah berapa banyak ancaman bencana, setau ia sudah menghadapi berapa banyak musuh-musuh yang tangguh, tetapi belum pernah ia merasakan seperti sekarang ini, begini lemah rasanya. Seumurnya belum pernah ada seorang seperti wanita ini yang membuatnya demikian takut. Inilah wanita yang ia pernah menyintainya dengan sangat, tetapi sekarang diajerikannya melebihkan butong ngolo, pitling hong atau lain-lain musuhnya lagi yang tangguh-tangguh. Tidak pernah satu hari lewat yang ia tidak ingat wanita ini tetapi sekarang si wanita muncul, ia menjadi takut terhadapnya. Di luar terdengar suaranya siyao ko An Eng, samar-samar dan menggetar, sio chia, karena kau sudah datang, tidak usahlah aku mencapaikan diri lagi meminta kitab ilmu pedang itu, cuma sayang kau telah datang terlambat satu tindak, karena kitab itu, pitling hong sudah menutup meta. Apa, pitling hong bertanya si wanita. Apakah dia giok bin kai hiap si pengemis mulia bermuka kumala? Ah, kitab ilmu pedang ini entah telah mencelakai berapa banyak orang. Wanita itu tidak begitu berduka mendengar kematiannya pitling hong, sebab dia datang untuk suatu urusan lain. Siyao ko An Eng menghela nafas perlahan. Ia ketahui juga sedikit tentang hatinya pitling hong, maka ia tidak menyangka si wanita yang lenghang cintai itu, sedikit juga tidak mendapat tahu hati orang, bahkan namanya hampir telah dilupakannya. Kalau begitu, sio chia, biarlah aku pergi lebih dulu, kata ia pula. Aku masih hendak menolong pitling hong mengurus jenazahnya itu. Baiklah, kau boleh pergi, menyahut si wanita, yang dipanggil sio chia, atau nona, itu. Anak perempuanmu baru saja bersama-sama tai eng dan tai pas sekalian pergi turun gunung. Oh, begitu kata ko An Eng agak kaget. Jadi benar waenlan ada di sini? Habis berkata, dia melompati tembok pekarangan, dia lantas meninggalkan rumah enbu yang itu. Tindakan ko An Eng yang berat dan cepat itu dirasakan bu yang seperti menginjak hatinya. Dengan kepergiannya ko An Eng, maka di situ tinggallah si wanita seorang diri. Suara tindakannya lantas saja terdengar perlahan. Dia tengah berjalan masuk ke dalam kamar. Dia memegang seruling kumala di tangannya, bajunya putih laksana salju. Di matanya buyang, dia sama seperti dahulu hari ketika dia bertindak mudar-mandir di antara pohon-pohon buwe itu. Ialah habis meniup sebuah lagu, lantas dia berjalan-jalan, perlahan-lahan. Sudah 20 tahun mereka berpisah hidup seumpama bercerai mati, sekarang wajahnya tetap tidak berubah, melainkan gerak-geriknya beda, tidak seperti dulu lagi itu. Dahulu dialah seorang nona yang lincah, tetapi sekarang alisnya yang kecil berkerut karena kedukaannya. Ia tidak berani mengawasi dia, ia tidak berani membentrok sinar metu. Dia itu sinar metu yang terlebih tajam daripada pedang kungo kiam, yang membuatnya orang tak dapat mengawasinya. Wanita itu berjalan terus, bertindak hingga di depannya sekali. Siapakah wanita ini? Dialah Tan Soat Buwe, istri yang terdahulu, atau istri yang pertama dari Inbu Yang. Benarkah itu? Bukankah dulu hari itu Inbu Yang telah menyaksikannya dengan matanya sendiri mayat istrinya itu telah digulung gelombang sungai Tiangkang dan dibawa Hanyut pergi? Tetapi sekarang dia muncul di sini dengan tidak kurang suatu apa, dengan sehat walafiat. Bu Yang, kau baik, katanya. Ya, kau baik. Bu Yang berseru. Soat Buwe. Kau, kau. Dia berlompat maju, tetapi dia tercegah metu dingin dari wanita itu. Keduanya berdiri diam, sinar metu mereka bentrok. Cinta dan penasaran mengaduk menjadi satu dalam hati Soat Buwe. Hanya lewat beberapa saat, baru dia berkata, perlahan sekali, kau tentunya telah menyangka sudah lama aku telah menutup metu, hanya sayang Tiang tidak sudi menuruti pengharapanmu itu. Aku masih belum mati. Apakah kau putus asa? Aku tahu sekarang ini kau lah ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, maka itu kau hunuslah kungo kiam, kau boleh bunuh pula padaku. Soat Buwe. Soat Buwe, kata Bu Yang, suaranya bergemetar. Sudahlah, kau jangan mengucapkannya lagi. Tapi Tan Soat Buwe tertawa dingin. Haha. In Bu Yang yang menganggapnya dirinya orang gagah, ahli pedang yang terbesar, juga tahu takut. Pada 20 tahun dulu, kau telah joroki aku tercebur ke dalam sungai Tiangkang, itu waktu kau toh tidak nampaknya jori, maka kenapa sekarang kau takut? Bu Yang bermuka pias bagaikan mayat, tubuhnya menggigil, mulutnya digeraki, seperti ia hendak mengatakan sesuatu, ia telah mencobanya, tetapi gagal. Kata-katanya itu tercegah suaranya Tan Soat Buwe, suara yang mengandung kemarahan. Apakah kau takut aku bicara demikian istri itu? Aku justru hendak membuka mulutku. Ketika dulu hari itu kau joroki aku ke dalam sungai Tiangkang, tahukah kau apa yang hatiku pikir itu waktu? Itu hari junjungan kita bertempur mati-matian dengan Cugo Anciang, kau bersama aku telah merampas sebuah perau kecil, di antara gelombang dasyat, di antara hujan anak panah, kita menerjang keluar. Aku telah terkena panah beracun dari musuh, napasku tinggal empas sempis. Ketika itu aku berpikir, walaupun kau sering memilangi aku bahwa kau ingin hidup dan mati bersama aku, hatiku tidak tega mengajak kau mati bersama. Aku melihat kau terluka, sedang itu waktu perau kita hampir kena dicanda musuh. Ketika itu aku merasakan sangat manis, aku berani bersumpah kepada Tiang ketika itu aku menyintai kau lebih daripada aku menyintai diriku sendiri, lebih berlipat seratus kali, seribu kali. Ketika itu aku menguatkan diriku, aku pergi keluar perau, niatku untuk terjun ke dalam sungai, supaya kau dapat terlupu tak kena dicanda musuh. Dan kau, adalah di itu waktu, kau telah muncul di belakangku. Aku menyangka kau dapat menerkah hatiku, kau hendak mencegah aku, tetapi siapa tahu, kau justru menolak punggungku, kau menolak keras membuatnya aku tercebur ke dalam gelombang sungai Tiangkang itu. Haha, in buyang. Coba kau terlambat sedikit saja menjoroki aku, pasti sudah aku telah berlompat ke air, itu waktu tentulah aku mati rela karena aku mati untuk orang yang aku cintai. Tapi sekarang, aku belum mati, sebaliknya kau, kau telah mati dalam hatiku. Muka buyang dari biru menjadi pucat, dari putih menjadi merah, dari merah menjadi putih pula ia bersalin rupa beberapa kali. Beberapa kali ia hendak membuka mulut, saban-saban ia gagal. Akhirnya, dapat juga ia berkata, perlahan, kalau aku pikir sekarang, sungguh aku ingin mati waktu itu. Ya, selama 20 tahun itu, aku telah membuatnya kau sengsara, tetapi aku sendiri, mana pernah aku hidup senang. Setiap hari, setiap malam, aku menegur diriku sendiri, aku tersiksa liangsimku. Kesengsaraanku itu mungkin terlebih hebat daripada siksaan dalam 18 tingkat neraka. Tidak, aku tidak berani memohon maaf dari kau. Nah, kau cacilah aku, kau cacilah secara hebat, sesukamu. Soat Bwe terus bersikap dingin, toh pada sinar matanya masih ada sisa dari kesayangan menyapu pada muka suaminya itu. Ia tidak membuka mulutnya meski Buyang meminta ia mencacinya. Kau tidak suka mencaci aku, aku akan mencaci diriku sendiri, berkata pula Buyang. Soat Bwe, tahukah kau apa yang aku pikir itu waktu? Ya, dalam itu saat sangat berbahaya, kau memikir untuk aku, aku sendiri, aku memikir untuk diriku sendiri. Itu waktu kau terluka parah, aku merasa bahwa aku tidak sanggup menolongi kau, maka aku pikirlah, daripada kau ditawan musuh, hingga kau bakal menderita siksaan dan kesengsaraan, lebih baik kau terpendam dalam siksaannya gelombang sungai Tiangkang itu. Pikiranku itu sebenarnya ada pikiran untuk menghibur diri sendiri, itulah palsu belaka. Sebenarnya aku mempunyai sebab lain, sebab yang aku tidak dapat membuka mulut untuk menjelaskannya. Aku takut mati, aku temahai kehidupan, di saat sangat berbahaya itu, aku tidak ingin melindungi istri, aku hanya memikir supaya aku sendiri dapat meloloskan diri. Bahkan aku memikir, setelah kau menutup mata, aku akan jadi ahli pedang nomor satu di kolong langit ini. Memang, ada orang-orang yang menganggapnya aku seorang gagah perkasa, tetapi mana mereka ketahui, hatiku sebenarnya busuk sekali. Di saat seperti itu, aku justru menjoroki kau ke dalam sungai. Aku telah mencuri pedang pusat kamu. Di dalam kepungannya musuh, aku menoblos keluar, belum lagi pakaian ku kering, aku telah lari pergi mencari bau toit. Semua ini aku lakukan untuk kepentingan diriku sendiri, supaya aku menjadi jago pedang yang utama. Ya, soat we, kau cacilah aku, kau cacilah. Air matanya soat we menetes turun, tetes demi tetes. Ia tidak menyangka yang ingu yang bakal memberikan pengakuannya itu. Maka hatinya yang mulia hendak lantas memaafkannya. Tapi ia masih menguasai dirinya. Ia tertawa dingin. Dengan begitu maka kau jadilah menantunya keluarga bau itu katanya tajam. Ha, aku sampai lupa. Sampai sekarang ini, aku masih belum melihat pengantinmu yang baru itu. Mana pengantinmu itu soat we bukannya tidak tahu. Tempo telah lewat 20 tahun, Bu Yang dan Peo Ocu telah menikah lama, tetapi kata-kata pengantin itu telah keluar dengan sendirinya. Bu Yang tertawa sedih. Dia, katanya. Dia sudah pergi. Siapa yang mementingkan dirinya sendiri, lambat laun dia pun bakal disiasiakan oleh lain orang. Kau menganggapnya aku telah mati, maka dia, dia tentu telah menganggapnya aku telah mati juga. Seumurku, aku ingat, belum pernah aku memuji di depanmu, memuji wanita yang kedua, tetapi toh sekarang tidak dapat aku tidak mengatakannya. Sesungguhnya, Peo Ocu mirip dengan kau, dialah seorang nona yang baik sekali, tetapi aku, dengan segala kepalsuan telah aku menipunya dia. Aku telah menipunya supaya dia, untuk kepentinganku, mencuri kitab ilmu pedangnya Boutoet. Demikianlah aku, dari istriku yang pertama telah aku dapatkan pedang mustika nomor satu di kolong langit ini, dari istriku yang kedua, aku memperolehnya kitab ilmu pedang yang tidak ada bandingannya dalam dunia ini. Dengan begitu jadilah aku jago pedang nomor satu di dalam dunia, cuma karenanya, aku kehilangan cintanya kedua istriku. Ah, kitab ilmu pedang itu masih mempunyai ceritanya sendiri yang berliku-liku. Sebenarnya, Soat Bwe, kitab adalah kitab milik ayahmu, maka sekarang di dalam dunia ini, kau pemilik yang sah dari kitab itu. Soat Bwe tertawa dingin. Aku telah menderita sangat, dua puluh tahun aku mengandung penasaran, ia berkata, sekarang aku datang mencari kau, apakah kau anggap aku datang untuk kitab ilmu pedang itu? Bu yang mementang semua pintu dan jendela. Aku menginsafi kesengsaraanmu itu tak dapat ditebus, ia kata, perlahan sekali. Selama dua puluh tahun ini aku memikirkan daya untuk mengurangi penderitaanku, tetapi selamanya belum pernah aku berhasil menebus dosaku. Cuma, aku tahu, tidaklah sukar untuk kau mengetahui hatiku yang sebenar-benarnya. Nah, apakah kau telah melihatnya? Itu bunga Bwe di luar jendela. Carol mengaturnya kamar tulis ini. Semua itu aku menuruti caramu sendiri. Mau atau tidak, Soat Bwe memandanginya. Di luar ada sisa-sisa pohon Bwe daun-daunnya telah pada rontok, tetapi di cabangnya masih ada beberapa kuntum bunga itu. Ia pun memandang kekeliling kamar tulis itu. Ia berdiam memandangi itu. Bu yang melanjuti, aku telah mengajari anakku yang perempuan memasak sayur yang kau biasa paling sukai, aku menyuruhnya dia membuat pakaian yang kau paling gemari. Sekarang dia telah berusia 18 tahun. Tanpa merasa aku telah mengajari dia hingga dia mirip sama kau, begitu baik hatinya, begitu jujur, seumurnya belum pernah dia mengetahui dunia begini kotor. Itulah sebab aku ingin melihatnya dalam tubuhnya bayanganmu sendiri. Dengan sangat perlahan Soat Bwe mengucapkan sesuatu. Kata-katanya Bu yang ini sangat melukai hatinya. Ia bersedih tetapi pun lega dan terhibur, maka tanpa merasa, buyarlah separuh dari penasorannya. Benarkah itu katanya perlahan? Kau pun jadinya mempunyai seorang anak perempuan. Bu yang mengangguk. Kau tunggu sebentar, katanya, dia akan lekas pulang. Tiba-tiba Soat Bwe merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Bu yang katanya tajam, tahukah kau kenapa malam ini aku datang mencari kau? Tahukah kau apa yang aku pikirkan? Sebenarnya telah aku bersumpah, selama sisa hidupku ini, tidak sedih aku melihat kau pula, aku juga tidak menghendaki lagi itu kitab ilmu pedang, tetapi aku telah melanggar sumpahku itu. Kau tahu, inilah semua untuk anakku, untuk anakku, anak laki-laki. Bu yang terkejut. Apa katanya? Anak laki-lakimu. Oh kita jadi mempunyai satu anak laki-laki. Soat Bwe mengangguk perlahan. Di saat kau menjoroki aku ke dalam sungai Tiangkang, aku tengah mengandung dua bulan, menerangkan istri ini. Bu yang menjerit, dia berjingkrak, lantas dia menumbuki dadanya. Air matanya pun segera bercucuran dras. Aku harus mati, aku harus mati. Ia menjerit-jerit. Oh, hampir aku pun membinasakan anakku sendiri. Amarahnya Soat Bwe bangkit pula. Dia bukanlah anakmu katanya sengit, dingin. Seumurnya dia belum mengetahui bahwa dia mempunyai ayah semacam kau. Ya, memang benar demikian, kata Bu yang perlahan. Memang aku tidak mempunyai muka untuk menjadi ayahnya. Selama 20 tahun, aku sendiri yang memelihara dan merawat dia. Berkata Soat Bwe, akulah yang telah mendidik dia menjadi seorang manusia yang hatinya putih bersih. Dia dengankah sudah tidak ada hubungannya suatu apa. Aku telah memilang dia, ayahnya sudah lama mati. Hati Bu yang sakit bagaikan disayat-sayat. Tidak berani ia memandang sinar mati istrinya itu. Ia pun berdiam sekian lama, baru dapat ia membuka mulut pula. Soat Bwe, aku mengerti kau, ia kata. Kau tidak menghendaki ia mengenali ayah semacamku ini. Memang aku tidak pantas menjadi ayahnya. Sekarang aku cuma mau minta kau menuturkan sesuatu tentang anak itu, kemudian biarlah aku mendapat lihat dia, untuk satu kali saja. Ah, kita sudah berpisah 20 tahun iamanya. Kalau dihitung-hitung, dia tentu telah berusia 20 tahun juga. Selama 20 tahun itu bagaimana hidupnya kamu ibu dan anak? Hati Soat Bwe bercekat. Ya, mungkin mereka bakal bertemu juga, pikirnya. Ia mengawasi suaminya itu. Bu yang berada di depan jendela, berdiri diam saja, mukanya basah dengan air mata, tangannya menjamret sebatang cabang Bwe, agaknya dia menahan tubuhnya sekuat tenaganya mengandali pohon Bwe itu. Karena cabang itu, barulah dia dapat menahan dirinya. Ia menghela nafas. Jikalau bukan karena dia, tidak nanti aku hidup sampai sekarang ini, ia berkata sesaat kemudian. Ketika kau joroki aku ke dalam sungai, walaupun aku teriwe keparah, aku berdaya melawan arus yang dasyat. Itulah melulu untuk melindungi dia. Aku bergulat sama gelombang. Aku berhasil menolongi diriku. Demikian, bersama ada aku hidup bersama selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu, aku ajari dia ilmu surat, aku ajari dia ilmu silat, ilmu pedang. Semua pamannya, bekas rekan-rekanmu dulu hari, semua turut mengajari dia ilmu silat. 20 tahun aku hidup menyembunyikan diri, tidak ada seorang juga yang mengetahui aku masih hidup dalam dunia ini. Bu yang terkejut. Semua bekas rekanku mengajari dia ilmu silat yah menanya. Benar. Tapi mereka tidak tahu di alah anakmu, sahut istri itu. Aku hendak membuat dia menjadi seorang yang berkepandaian tinggi, maka dengan membekali warisan bekas junjunganku, aku menitahkan dia pergi mencari Ciu Kongbit. Ciu Kongbit menganggap dialah anaknya bekas rekannya, melihat dia cerdas dan yalinya besar, dia sangat menyayanginya, maka sebagai lain-lainnya pamannya, dia pun memberi ajaran dengan sungguh-sungguh hati. Ya, sekarang baru aku mengerti, semua paman itu, bekas rekanmu sekalian, juga ada mengandung sesuatu maksud. Ciu Kongbit itu adalah kepala dari bekas orang-orangnya Tio Suseng, setelah runtuhnya Tio Suseng, Seng Junjungan, dia menyembunyikan diri, tetapi dia tetap bercita-cita bangun pula, guna melanjuti angan-angan besar dari junjungannya itu. Tubuh bu yang bergemetaran. Apakah maksud mereka itu? Ia menanya. Soat Bwee tertawa dingin. Mereka bermaksud menyuruh dia membunuh kau sahutnya. Apa? Dia hendak membunuh aku bu yang menegaskan. Mereka itu tidak tahu di alah anakmu, kata pula Soat Bwee. Tetapi mereka tahu Cugo Anci yang mau mengundang kau turun gunung. Bu yang jadi sangat bernapsu. Lekas bilang, lekas mendesaknya. Apakah namanya anak kita itu? Aku tidak menghendaki dia, Shin. Aku ingin dia memakai seku sahut Seng Istri. Dia bernama Tan Hian Kie. Bukankah dia pernah tiba di rumahmu ini? Jikalau bukan untuk dia, tidak nanti hari ini aku datang ke gunung Holansan ini. Eh, eh, bu yang, kau, kau kenapa? Tubuh bu yang mendadak limbung, tanpa berdaya dia roboh terbanting, mukanya pucat sekali bagaikan mayat. Oh, Tian, keluhnya tajam. Sekarang mengertilah bu yang segala apa. Tan Hian Kie itu puterannya sendiri. Tapi Tan Hian Kie juga pemuda yang sangat dicintai putrinya. Maka inilah pukulan sangat hebat untuknya. Soat Bwe heran bukan main, ia kaget tidak kepalang. Kenapa suaminya itu roboh? Kenapa dia pingsan secara demikian mendadak? Tanya berpikir lagi, ia tubruk suami itu, untuk mengasih bangun padanya. Sesudah 20 tahun, inilah yang pertama kali tangannya menyentuh tangan suami itu. Dan itulah tangan yang 20 tahun dulu sudah menjoroki dia tercebur di gelombangnya sungai Tiangkang. Kemudian dia sadar, hendak dia menarik pulang tangannya, atau mendadak ia merasakan tangan bu yang itu dingin sekali. Ia, mengawasi, bu yang pun mengawasi dia. Kedua pasang metu bentrok satu pada lain. Soat Bwe melihat wajah orang guram, sinarnya merah tua. Apa tanyanya? Apakah kau terluka parah? Mengapa kau tidak membilanginya sejak tadi? Soat Bwe pun satu ahli silat, ia mengerti itulah luka yang tak dapat diobati lagi. Sejenak ini, buyarlah segala budi, segala sakit hati. Ia merasakan bagaimana tangan bu yang mengusap-usap tangannya, mengusap-usap dengan perlahan seperti 20 tahun yang lampau itu. Hati bu yang telah dilimpahkan semua kepada anak gadisnya. Kalau Soso ketahui ini, pikirnya. Ia tidak berani memikirnya. Syukur Soso belum pulang, ia menguatkan hatinya, ia mencoba berbangkit bangun. Lalu ia berkata keras, Soat Bwe, lekas, lekas. Lekas kau bawa dia pergi satu. Tapi Soat Bwe bingung, tak dapat ia menyelami hati suaminya itu. Ia tidak menginsafi luka hati seng suami lebih hebat berlipat ganda daripada luka hatinya sendiri. Hiankia dan Soso anak buyang, ia anak mereka, dan kedua anak itu saling menyintai. Kalau mereka sampai menikah, menjadi suami istri. Soat Bwe menjublak. Ia melihat tubuh suaminya itu bergemetaran. Ia melihat metu suami itu diarahkan ke pembaringan di dalam kamar tulis itu. Dan kelambu pembaringan itu mendadak bergerak sendirinya. Segera satu pikiran berkelebat di otaknya. Apa serunya? Hiankia di sini? Hiankia baru saja sadar, ia membuka matanya dengan perlahan-lahan ketika ia menyingkap kelambu, justru ia melihat ibunya menghampirkan padanya. Mengimpikah ia? Ia lantas menggigit jari tangannya. Oh, tidak. Ia sadar. Soat Bwe girang tercampur sedih. Hiankia. Hiankia serunya. Kau baik. Baik, ibu sahut anak itu lekas. Aku terlukakan lo Kim Hong, lantas aku, aku ditolongi dia. Dan ia menunjuk kepada buyang. Soat Bwe melirik suaminya, ia kata dengan dingin, kiranya kau, kau juga. Hendak istri ini mengatakan, kau juga masih mempunyai kasih sayangnya seorang ayah, atau ia menjadi terkejut sekali. Ia melihat metubu yang mendolik, tangannya diulap-ulapkan, dia berseru dengan suara serak, lekas kamu pergi, lekas. Pergilah biar jauh, untuk selama-lamanya jangan kamu menginjak pula gunung Holansan ini. Tiba-tiba saja, Soat Bwe menjadi gusar. Bagus ya ia berseru. Kau mengusir kami. 20 tahun kami ibu dan anak hidup bersama, siapa, siapa. Bu yang menguati hatinya, ia memotong, sudah, jangan omong lebih jauh. Lekas pergi, lekas. Dalam gusarnya Soat Bwe heran. Dia ketakutan. Dia takuti apa pikirnya. Hian Kie juga heran bukan kepalang. Selama 20 tahun ibu tidak pernah keluar dari rumah. Kenapa sekarang ibu kenal Bu Yang? Ia melihatnya sikap luar biasa di antara ibunya itu dan In Bu Yang, ia menjadi heran pula. Inilah sangat mengherankan. Suasana itu sangat tegang. Maka, dari bergirang, Hian Kie menjadi menggigil sendirinya. Anak Kie, mari kita pergi. Tiba-tiba Soat Bwe berkata. Anak itu dicekal tangannya oleh ibunya, tetapi ia berontak. Ia agaknya bingung sangat. Tidak, katanya perlahan. Aku hendak menanti pulangnya Soso. Ibu, kau tentu menyuka dia. Hati Soat Bwe terkesiap. Hendak ia menanya, siapa, itu Soso atau putranya. maju dua tindak, mendekati Bu Yang, dengan sinar mati memohon. Ia kata perlahan, kau telah menjanjikan aku agar Soso mengikut aku pergi, maka itu aku hendak menantikan dia kembali, sampai dia kembali. Kata-kata itu terdengarnya Soat Bwe sebagai halilintar. Pengah dia bingung, ia melihat Bu Yang pucat bagaikan mayat, tubuh Bu Yang melimbung. Justeru itu waktu, Hian Kie terdengar menjeret tajam, matanya mengawasi keluar kamar. Di sana, di bawah pohon Bwe, satu bayangan orang berkelebat berpeta, di sana terlihat ujung baju memain di antara sampokan angin. Itulah Soso pulang. Soso. Soso Hian Kie memanggil. Ibuku. Mendadak kata-kata ini terhenti. Ia kaget, ia melihat muka Soso sangat pucat, seperti orang sangat ketakutan, seperti hatinya sangat terluka. Semua itu tampak nyata di sinar Matusi Nona. Hian Kie menjadi sangat bingung. Soso, ia memanggil pula. Tapi ia tidak dapat meneruskannya. Soso menutupi mukanya, dia menjerit hebat, lantas dia lari pergi. Tangisannya yang mengerung-gerung yang kedengaran. Soat Bwe berdiri menjublak, tenaganya seperti habis. Sekarang mengertilah ia akan segala apa. Cuma Hian Kie yang masih bengong, yang masih gelap. Tapi ia ingat Soso, maka ia pun lari tanpa memikir lagi, menyusul. Ia telah melompati tembok pekarangan tanpa ibunya dapat menjamret tangannya, sebab ibu ini tidak dapat menggeraki kedua kakinya. Adalah di itu waktu, terdengar pula jeritannya buyang, yang tubuhnya terus roboh, dari mulutnya terdengar keluhan, inilah dosaku. Inilah dosaku, suaranya itu makin lama makin lemah. Soat Bwe merasakan tubuhnya beku, ia memaksa mementang kedua matanya. Ia pun memaksa bertindak, menghampirkan suami itu. Ia tidak berani memikir, ia tidak berani membuka suara juga. Biarkanlah mereka pergi, kata pula buyang, biar mereka pergi. Aku minta kau bakar rumah ini lantas kau bawa pulang abuku ke Kanglam. Aku tidak mau dikubur di tempat yang melukakan hati ini. Sampai di situ, suaranya tak lagi terdengar nyata. Sebenarnya dia masih dapat hidup lagi tiga hari, tetapi pukulan yang diterimanya hebat sekali dia tak kuat menahannya. Maka ini jago pedang nomor satu di kolong langit ini, sedetik itu juga telah berpulang ke dunia lain, matanya rapat tak melihat lagi. Itulah berpisah mati, bercerai hidup selama 20 tahun, dan sekarang, berpisah untuk selama-lamanya, tak bakal bertebu pula. Maka Soat Bwe tidak tahu ia menyinta atau ia membenci, ia sadar atau ia bermimpi. Suaminya, putranya. Suaminya, putranya. Kemana mereka pergi? Hatinya sangat kusut, sangat pepat, menangis pun ia tak ada air matanya. Ia merasa lebih celaka, lebih sakit hati, daripada saat ia dijorok ibu yang ke dalam gelombang sungai Tiang Kang itu. Hebat sangat pukulan ini, maka ia pun menjerit, tubuhnya roboh di samping tubuh buyang. Di gunung Holansan itu masih ada dua orang lain, yang sangat sakit hatinya. Mereka lah En Soso dan Tan Hian Kie. Hampir Soso tidak dapat bertahan, tetapi ia lari terus, ia lari untuk menyingkir dari Hian Kie. Ia tahu segala apa. Di antara angin yang bertiup-tiup, terdengarlah jeritannya Hian Kie, jeritan dari tersayatnya hati, Soso, Soso. Kau tunggui aku. Soso, meskipun kau tidak sudi memperdulikan aku lagi, kau haruslah mengucap sepatah kata. Tapi Soso tidak mau berhenti lari, tak sudi ia berpaling. Di antara mereka cuma lah seng angin yang menjadi pesuruh mereka, untuk menyampaikan jeritan Hian Kie itu dan tangisannya Soso. Hati Hian Kie sangat kalut, samar-samar ia merasakan duduknya hal, tapi ia penasaran, ingin ia mengetahui jelas. Ia melihatnya bulan indah, ia seperti mendengar pula nyanyi Soso tinggi di atas gunung, tapi malam ini, alam itu sama seperti sedia kala, cuma Soso yang lenyap. Hian Kie mengubar terus, sekuat-kuatnya. Makin lama, terpisahnya ia dengan Soso semakin dekat. Soso, ia berkata, kau membilangnya, di dunia ini cuma akulah orang yang terdekat denganmu, yang paling rapat, bahwa selanjutnya, tak peduli di ujung laut, di pangkal langit, kau hendak mengikuti aku, supaya kita tetap ada bersama. Tapi, Soso, sekarang, kau kenapakah? Tidak, tidak, Hian Kie, tidak dapat demikian suara si nona. Kau tidak tahu, Hian Kie. Soso lari terus, ia berlari semakin keras. Ia mendaki, mendaki hingga hampir sampai di puncak. Sekonyong-konyong ada suara panggilan, nyaring, Saudara Hian Kie. Saudara Hian Kie. Hian Kie segera menoleh, ia tampak siang keantiannya. Karena ia berpaling, lari Hian Kie tertahan, maka Soso telah terpisah pula daripadanya beberapa puluh tombak. Saudara Tian Ya, lain kali saja kita bertemu pula menjawab Hian Kie. Akan tetapi Tian Ya lari mendatangi, nafasnya sengal-sengal, dia seperti kehabisan nafasnya. Saudara Hian Kie, kakanya, tatmu kiam po itu milikmu. Kungo kiam milikmu juga. Hian Kie heran. Apa dia tanya? Tapi toh ia lari terus, bagaikan terbang, tanpa menoleh. Eh, eh, perlahan sedikit Tian Ya menjerit-jerit. Kau dengar aku. Hian Kie tidak meladeninya, dia berlompat ke tempat yang tinggi. Di sana di puncak gunung, baju Soso berkibar-kibar, tubuhnya bergoyang-goyang. Pemuda itu menjerit keras, tubuhnya melesat dengan gerakannya yang cucu anin, atau bening walet menembusi mega, ia mencelat beberapa tombak, ke arah puncak gunung. Sia-sia siang keantiannya mengejar, dia ada terlalu letih, hingga tak lagi dia menampak tubuh Hian Kie, sahabatnya itu. Tetapi dia masih menjerit-jerit, saudara Hian Kie, bukankah kakek luarmu bernama Tan Teng Hang? Tatmokyampo itu dicuri Boutoet. Kungokyampo miliknya istri Inbu yang yang pertama. Semua itu harus menjadi milikmu. Siang keantiannya cuma mengingat baik-baik kata-kata gurunya, Pitling Hong. Guru itu mengatakan, kitab ilmu pedang harus dikembalikan pada anaknya Tan Teng Hang. Dia tidak tahu yang Tan Soat Bwe masih ada di dalam dunia, dia hanya ingat, Tan Teng Hang itu kakek luarnya Hian Kie. Dia kasar tetapi dia jujur, dia tidak memikir hubungannya di antara Hian Kie dan Soso, dia melainkan ingat pesan gurunya, yang mesti diwujudkan, maka dia lari menyusul Hian Kie, untuk menyampaikan kata-kata itu. Sekonyong-konyong terdengar ya suaranya ring, serbagaikan guntur di siang hari. Lalu Hian Kie mengerti segala apa. Mendadak tangan Soso di ayun, melemparkan Kungokyampo, suaranya terdengar menggetar, Hian Kie, Hian Kie, kau, kau mengerti kah bukan? Jangan kau dekati aku. Sejenak itu Hian Kie seperti kehilangan semangatnya, tetapi ia lari terus, ia bagaikan tak berkuasa lagi akan dirinya. Ia tidak tahu Soso hendak menyingkir dari ianya atau si nona terpeleset, mendadak tubuh nona itu tercatuh ke bawah gunung, ke dalam jurang yang ribuan tombak dalamnya. Angin gunung menderuduru, di lembah-lembah terdengar jeritannya Hian Kie berulang-ulang, jeritan bagaikan kalap. Di sana pun terdengar sambutannya siang keantiannya, yang menjerit pula, telah terjadi apakah tapi ia tidak memperoleh jawaban. Di seluruh gunung masih terdengar jeritannya Hian Kie, Soso. Soso rupanya bagaikan kalap, dia masih mencari ke seluruh penjuru. Tentu sekali, dia tidak dapat mencari si nona. Pula siang keantiannya, tak tahu ia kemana mesti menyusul Hian Kie. Jauh di sana terlihat api berkobar-kobar besar, angin gunung menderuduru, di lain bagian, juga masih terdengar jeritannya Tan Hian Kie. Dan rumahnya Imbu Yang, rumah itu telah menjadi abu, menjadi puing. Maka segala apa, cinta dan kebencian, segala dosa, semua muah hanyut terbawa air. Tamat.